ini masih pagi-pagi teman-teman eh salah maksudku pembukaan dulu selamat pagi teman-teman kita mau jalan-jalan ini masih sekitar jam 10 jam 11 ya basden dasis peripat ini kita pertama sekali jalan-jalan pagi bertiga Monica apa yang aku bilang dia ikuti elah ada perumahan di situ Oh di bawah situ ada pertanian anggur nah disini tidak ada enggak ada trotoar teman-teman jadi harus jalan seperti ini aduh so kita ini dikelilingi gunung teman-teman kita ah ini masuk perkotaan sih tapi beginilah di Swiss semua dikelilingi gunung-gunung bagus sih teman-teman ini ada ke mawar apa yang mawar Aduh dari eh mawar apa ya wall gitu teman-teman dari batu tembok tembok dari batu terus ada ini bunga-bunga merambat gitu ini kita di daerah turis teman-temannya banyak turis juga yang datang ke sini terus jalannya sempit haduh hai enggak ada trotor untuk ke jalan kaki jadi kita kalau mau jalannya di sini gitu money kaki habis enres terus disini juga ada perkebunan anggur disitu sekilasnya kayak kampung gitu teman-temannya tapi ini bukan kampung ini kota buah nah disitu yang sebelah kiri ini ada rumah untuk turis gitu ya turistin batman kita sekarang lagi di minefield teman-temannya ini bukan kaktus yang ini kan bisa ada berbuah teman-temannya apa buah naga ini bukannya tiba-tiba ada di sini gitu ini bukannya pohon kaktus yang ada buah naga gitu tolong di komentar ya belum pernah aku makan buah naga teman-teman aduh di sini basis testing oh barte oh ini kursi sama seperti punya kita di balkon ada bunga matahari di sini tuh bunga mataharinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ada mobil lewat dari sini aduh aduh kayak ganggang berbatu-batu gitu teman-teman kira-kira nggak ada mobil lewat ternyata itu lewat kompresawan di sebrunen kompres ini ada air mancur teman-teman ini bisa diminum nggak ya kalau bisa diminum biasanya ada ditulis gitu ya ini nggak ada ditulis cantik ya airnya jernih loh airnya jernih dari situ tadi lihat mobil teman-teman nggak nyangka di situ bisa kayak jalan raya gitu ayo 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 asbasa tanganmu asbasa bajumu sayang ini di kota minefield teman-teman kayak kota tua gitu ya udah asbasa itu baju maaf kalangan bajumu udah ayo 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 dari sebelah kanan ini ayo ayo oh cantik tunggu sayang nampak gunungnya teman-teman di sini sejuk asri gitu tuh turm samal dah ayo turm da oben batek kurs kami ya ini apa ya can purpose kayaknya siapa mungkin oh ada sudah ke nemu ternyata disitu ada bekerah teman-teman hai 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 mr dook hai 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 inginkan hai hai ini jalan raya bisa juga untuk jalan kaki teman-teman tapi eh apa ya aku takut gitu ya karena kita desainnya jalan yang ada trotoarnya gitu ya itu buah anggurnya merambat sampai ke dingin rumah itu teman-teman ini daun-daunan yang merambat di apa nih di dinding gitu udah mulai berubah warna gunungnya dekat teman-teman kayak liburan aja di sini gitu sayang giham bisa nah links nista giham bisa nah links itu perkebunan anggur juga banyak di sini perkebunan anggur teman-teman sampai ke sana juga di belakang sini juga di depan sana juga ada aku mau kirim surat ini teman-teman duh pertama sekali aku mau kirim surat ini di Swiss ini kita kan sudah pindah ke Swiss ya jadi aku mau kirim surat ini ke Jerman gitu ya ini mengenai asuransi aku sama bank gitu ya pertama sekalinya di Swiss aku nggak tahu posnya dimana aduh aku harus nyari-nyari itu di depan situ ada ditulis pos gitu tapi nggak tahu di sebelah mananya aduh ngoseng-ngosan lah lewat jalan sini tengok tuh mendaki ada ditulis pos di depan sana itu teman-teman tapi nggak tahu di sebelah mananya jadi aku harus harus cari-cari dulu ya akhirnya teman-teman posnya itu di dalam supermarket ternyata di dalam supermarket teman-teman aku tanya seseorang dan dia bilang disitu beruntung lah beruntung lah oke udah segitu saja aku mau pulang ini perkebunan anggur teman-teman di minefield ini banyak sekali perkebunan anggur teman-teman dan inilah menjadi salah satu ciri khas kota ini dimana mereka apa ya namanya menghasilkan minuman anggur atau wine dan itu di ekspor ke berbagai negara tengok itu temboknya kayak udah ratusan tahun ya bisa jadi teman-teman dua sekali perkebunan anggurnya oh di atas lagi di atas lagi banyak perkebunan anggur teman-teman dan disini lagi tapi cuman ada beberapa baris tapi lumayan panjang ini kampungnya si Heidi teman-teman ada ceritanya yang agak menyedihkan terus ini pemandangan dari atas ini bagus sekali disini dari berbagai bahasa ada sayangnya nggak ada bahasa Indonesia teman-teman ada Korea China Jepang tulisan Arab juga pokoknya adalah beberapa disini nah rumah si Heidi nya itu teman-teman yang paling ujung sana itu yang sebelah kiri warna putih itu rumahnya disekitanya seperti ini gunung ada kambing di atas sana yang putih-putih itu tuh padahal ini udah jam lima lewat masih ada judul orang disini teman-teman disini banyak tembok tua seperti ini ini yang kedua kalinya aku kesini teman-teman terus sebelum ini rumah Heidi ada kayak jual-jual souvenir gitu ya ada air mancur disini banyak air mancur teman-teman nah ini rumahnya teman-teman rumah si Heidi waktu kecil nah ini rumahnya teman-teman dia tinggal sama kakeknya waktu dia umur lima tahun kalau tidak salah dia tinggal sama kakeknya teman-teman Heidi ini anak yang beriang dan gembira teman-teman terus dia sering bermain dengan kambing-kambingnya dengan kakeknya temannya ada anjingnya gitu terus cerita ini sangat terkenal kalian bisa dengan mudah cari buku dan filmnya di internet ini tempat tidur Heidi waktu kecil dan ini sepatunya teman-teman isi di dalam rumah ini tidak banyak terus ini ada kursi roda temannya Clara yang tinggal di Frankfurt terus ini kayak slitten gitu untuk seluncuran di atas salju ada jendela kecil sangat kecil tuh ini halaman belakangnya ada kayu bakar rumahnya dari kayu campur batu gitu ini di halaman belakangnya teman-teman kalau aku datang pertama sekalipun seperti ini ini halaman samping in love with Switzerland itu tadi pintu masuknya di bawah situ di sini lah duduk si Heidi sama kakeknya teman-teman hidup dalam kemiskinan gitu ya tapi si kecil Heidi dia tetap ceria senang suka bermain dengan kambingnya gitu ada rumah-rumah kecil dari kayu di sana ini kacang ini kacang wild nose apa ya namanya ini bahasa Indonesia udah lupa aku pernah lihat sih di kamis tapi udah lupa teman-teman yang ini ada bijinya hijau-hijau ini di Pegunungan Alpen teman-teman Swiss asri sekali sejuk sekitar 2 jam dari sini ada Heidi Hute teman-teman di gunung tapi kita tentunya harus mendaki ya nah Heidi Hute ini atau Heidi rumah kecil Heidi ini itu berupa restoran kecil restoran biasa aja yang menjual makanan seadanya lain kali kita kesana ya karena hari ini tidak memungkinkan teman-teman karena sudah jam 5 dari sampingnya kelihatan seperti ini di dalam sini toko souvenir Heidi kita lihat sekilas di dalamnya seperti apa ya ini bagus teman-teman ini bagus teman-teman ini di belakang toko souvenir tadi ada patung sapi-sapi di sini karena Heidi juga sering bermain dengan sapi-sapinya terus ada kambing juga di sini teman-teman pengunjung bisa kasih makan kambing ini dengan wortel kalau mau berkunjung ke Heidi's Dorf ini teman-teman saranku datanglah jam 9 atau jam 10 pagi atau seperti sekarang ini jam 5 karena pengunjung di jam-jam seperti ini sudah sedikit gitu jadi kalian bisa leluasa melihat-lihat rumah-rumah ini dan foto-foto gitu teman-teman ini dia gambar kartun Heidi teman-teman gedung yang di depan ini itu dulu tempat sekolahnya Heidi teman-teman jadi seperti inilah teman-temannya situasi di sekitar atau di lingkungan rumahnya Heidi terima kasih Hai bisa duduk-duduk di sini kalau enggak salah ini tempatnya susu teman-teman susu sapi gitu ada gambarnya si Heidi di sini Oke sebentar lagi kita pulang dalam perjalanan pulang pun teman-teman pemandangan tidak kalah seru tetap ikutin kita ya jalannya mulai dari sini sampai ke atas sana teman-teman sengaja tidak di asfal hanya batu-batu kerikil saja gitu mungkin untuk mengesankan bahwa dulu si Heidi miskin gitu ya miskin tinggal sama kakeknya apa adanya gitu tapi dia enjoy saja sama kakeknya teman-teman di sini ada sedikit pertanian anggur pemandangannya sangat cantik hijau tertata rapi teman-temannya ini ini ladang yang tidak ditanami itu sengaja teman-teman biar rumputnya itu panjang tinggi dan nanti dipotong dan dikeringkan untuk sapi-sapi mereka juga ini jalannya sekarang menurut teman-teman menurun dan menurun di sini perkebunan anggur juga lumayan banyak itu gak usah aku tunjukkan teman-temannya aduh jelek sekali aku sudah keringatan rambut udah lepek gitu ya ini adalah Heidesdorf itu hadort kampungnya kampungnya Heide gitu Heidesdorf di mana-mana di sini perkebunan anggur rumahnya juga cantik-cantik bagus sedikit mirip Bali ya teman-temannya ijo-ijo nya gitu aku pernah ke Bali sih cuman lihat di YouTube aja gitu anggurnya masih ijo-ijo teman-teman masih kecil-kecil kita ada yang kecil-kecil kita kecilnya kita coba ini mampu kita kecil kita kecil kita kecil oh disini kayaknya bikin anggur teman-teman itu temboknya kayak tembok dari ratusan tahun gitu ya nah kalian lihat tuh anggurnya dari dekat tuh teman-teman masih kecil-kecil tapi banyak buahnya gitu terima kasih